Halo sahabat kubota, video ini dibuat untuk kalian yang belum mengikuti seminar saya di Ildek tahun 2002 Perkenalkan, nama saya Heri Salasa, saya akan membawakan materi Solusi Efisensi Biaya Investasi dan Biaya Operasional pada Kandang Ayam Sistem Los Hose Profil perusahaan PT. Kubota Indonesia berada di Taman Industri BSB Blok D1Kav8 Semarang, situsnya www.ptkubota.co.id Tipe bisnis pembuatan mesin pembakaran dalam atau mesin diesel, PT. Kubota Indonesia berdiri sejak Juli 1972 dan beroperasi sejak bulan Juli 1973 PT. Kubota Indonesia memproduksi mesin diesel mulai dari 6,5 HP sampai 15 HP Untuk aplikasinya, seperti yang gambar di atas ini, ini digunakan untuk pompa air di perairan, untuk jenset, dan untuk aplikasi hand tractor PT. Kubota Indonesia berinovasi ke peternakan, yaitu dengan memproduksi mesin TT series TT yaitu adalah tanpa tanki, yang akan digunakan untuk penggerak blower pada kandang ayam close house Pada tahun 2016, PT. Kubota Indonesia berhasil memproduksi 1 juta mesin Berarti membuktikan bahwa konsumen banyak mempercayai dan sudah mempercayai mesin diesel Kubota Kami sudah melakukan survei di beberapa kandang ayam di seluruh Indonesia Kandang ayam yang close house Dari hasil survei, kami mendapatkan 338 peternak Dari 146 peternak atau 43% itu pernah mengalami kematian ayam Dari 146 peternak, 77 peternak atau 53%-nya itu menggunakan kandang close house dengan kelistrikan single pass Dari perode kandangnya, 51,57% itu kandangnya berusia 1-3 tahun Dan faktor utama penyebab kasus kematian ayam dari hasil survei, itu adalah dari masalah kelistrikan Analiskan resiko yang dihadapi peternak ayam dengan kandang close house Itu yang pertama adalah dari tegangan listrik tidak stabil Dinamo motor, listrik menjadi cepat rusak sehingga mengakibatkan kipas mati secara tiba-tiba Selanjutnya, perawatan kelistrikan rusak Kerusakan pada peralatan sistem kelistrikan berdampak pada sistem ventilasi Contohnya seperti alarm rusak Sehingga di saat blower mati, alarm tidak menyala Sehingga dari ABK atau penjaga kandang tidak mengetahui kalau blower tersebut mati Faktor utama atau resiko selanjutnya adalah dari pemadaman listrik Dimana peternak belum memiliki backup genset dengan kapasitas yang sesuai Atau backup genset bermasalah saat diperlukan Jadi saat listrik padam, itu saat akan menghidupkan genset, ternyata gensetnya tidak bisa dinyalakan Sehingga menyiapkan kematian pada ayam Dari peternak, saat akan melakukan upgrade ke kandang yang full instalasi listrik Otomatis itu akan sangat mahal biayanya Maka dari PT. Kubota Indonesia, itu memberikan solusi untuk mengurangi resiko kematian ayam Ingin tahu solusinya? Mari kita lihat video berikut ini Industri peternakan Indonesia telah beralih menggunakan kandang tertutup atau close house Penggunaan kandang close house ini meningkatkan produktivitas ayam dan memberi keuntungan besar bagi peternak Hal yang utama dalam pengoperasian kandang close house ini adalah pengaturan udara di dalam kandang Dengan blower sebagai komponen paling krusial Maka pembelian penggerak blower sangatlah penting Blower berpenggerak listrik membutuhkan biaya investasi serta biaya operasional yang mahal Penggunaan blower berpenggerak listrik memiliki resiko dalam operasionalnya Seperti tegangan tidak stabil dan listrik padam Hal itu dapat menyebabkan terhentinya sirkulasi udara dan mengakibatkan ayam mati Peternak bisa rugi dan kehilangan modal hingga ratusan juta rupiah PT Kubota Indonesia sebagai produsen mesin berkualitas yang berpengalaman lebih dari 40 tahun Menjawab tantangan industri peternakan di Indonesia dengan meluncurkan mesin RDDITT Non-Stop Engine Mesin ini dirancang sebagai sumber penggerak blower kandang close house peternakan ayam Dengan menggunakan Kubota RDDITT biaya pemasangan dan operasional lebih murah Peternak dapat menyalakan blower kapan saja dan non-stop sepanjang periode pembesaran ayam Sehingga dapat mengurangi resiko ayam mati Peternak menjadi lebih untung Perbandingan TT series dengan regular series untuk peternakan Kok kenapa harus menggunakan TT series bukannya regular Karena kelebihan TT series yaitu yang pertama Pemasangan lebih mudah atau tanpa proses modifikasi Yang kedua dimensi lebih compact dan berat lebih ringan Yang ketiga ketersediaan stok aman Yang keempat pemesanan lebih mudah Yang kelima pengiriman langsung ke lokasi tujuan Yang keenam harga pastinya akan lebih murah dibandingkan dengan Kubota yang reguler Spesifikasi TT series Jadi mesin TT series ini ada tiga tipe Mulai dari 6,5 HP 8,5 HP Dan 11 HP Untuk yang 6,5 HP itu bisa menggerakkan 2-3 blower Dengan blower ukuran 50 in Terus untuk mesin yang 8,5 HP itu bisa menggerakkan blower 3-4 blower Untuk yang 11 HP itu bisa menggerakkan 4-5 blower tipe bok Sekitsa instalasi TT series Berikut untuk instalasinya Mulai mesin dihubungkan oleh Vibel Ke puli penghantar Kemudian dari puli penghantar Dihubungkan ke puli blower Untuk konstruksinya Itu ada mesin diesel Jadi setiap sahabat Kubota membeli mesin TT series Itu akan mendapatkan 1 unit mesin Dan puli mesin Sedangkan untuk as dan puli penghantar Itu akan dijual terpisah Kemudian yang dibutuhkan selanjutnya adalah Tengki bahan bakar Selanjutnya adalah Tengki air Yang digunakan untuk pendinginan pada mesin Dan yang selanjutnya adalah Pemasangannya Instalasi itu adalah Yang kami sarankan menggunakan puli tensen Fungsinya adalah Di saat ABK Akan melakukan penghinkulan mesin Atau penghidupan mesin di awal Itu akan terasa ringan Yang kedua Itu adalah untuk mengatur putaran Atau RPM pada blower Jadi instalasi pada mesin TT series ini Sangat mudah dan sangat aman Untuk bahan-bahan material Instalasi mesin diesel sendiri itu adalah Yang pertama Besi UNP8 Dengan minimal ketebalan 2,5 mm Yang akan digunakan untuk Landasan mesin diesel TT series Selanjutnya adalah Besi Siku Ukuran 4x4 UNP5 Yang akan digunakan untuk penyekat pada blower Dan penyekat pada tiap-tiap kandang Yang selanjutnya Adalah besi as diameter 35 mm Dengan bahan ST41 Untuk bahan selanjutnya Adalah pillow block Dengan diameter 35 mm Puli B2 x 6 in Dengan diameter 150 mm Untuk pulinya ini adalah nanti menyesuaikan Yang ketujuh adalah V-bell tipe B Selanjutnya Tension pulley Bahan material yang diperlukan lagi adalah Pompa air 3x4 in Yang tahan panas Kemudian selang air serabut 3x4 in Juga yang tahan panas Drum air 200 liter Tahan panas Itu satu mesin adalah satu drum Dan soket untuk output air dari drum Kemudian bahan selanjutnya adalah Selang BBM Ukuran 8 mm Klem selang air dan klem selang BBM Jerigen solar 15-20 liter Itu satu jerigen per mesinnya Selanjutnya adalah Baut, mur, ring plat, dan ring pair Jadi untuk perlengkapannya ini adalah Sangat sederhana Dan bisa didapatkan di toko-toko teknik Di daerah-daerah sahabat Kubuta Kemudian Kami akan memberikan Memperlihatkan testimoni Dari Bapak Hadi Dari Pati, Jawa Tengah Beliau adalah peternak yang sudah menggunakan mesin diesel TT series Berikut videonya Kandang-kandang itu Kita bangun jauh dari jaringan BLM Otomatis akan membutuhkan biaya yang cukup besar Untuk melakukan penarikan kabel Di samping itu Kita juga membutuhkan jenset yang cukup besar Yang mana biayanya juga besar Kalau kebutuhan itu antara 40-60 KVA Sebagai peganti bila mana PLN itu trouble Kalau pakai diesel Kita sudah tidak khawatir lagi Dengan adanya mati lampu Dan jenset yang kita butuhkan pun Sangat kecil Hanya butuh sekitar 5.000-7.500 Watt Yang mana biayanya juga murah Untuk mati lampu kan tidak tentu juga Bisa jadi jam-jam berapa Kita tidak mengerti Kalau memang energi peganti itu Tidak segera ditemukan Misalkan jenset tidak nyala Tidak akan butuh waktu lama Maksimal 30-45 menit Ayam kita satu kandang bisa mati Tapi dengan adanya Tenaga diesel yang menggerakkan band Andaikan kita menemukan trouble di jenset Paling kita hanya gagal untuk penerangan Kalau memang terjadi gagal penerangan Sedangkan kebutuhan oksigen masih terpenuhi oleh fan Maka ayam paling hanya tertidur Dan tidak akan menimbulkan reseko mati Mati atau tidak Karena jauhnya jaringan Kandang-kandang kita dari PLN Itu membuat Tidak stabilnya voltase yang kita terima Naik turunnya voltase Itulah yang merusak motor listrik kita Kadang voltase itu hanya kita terima 160-170 Padahal idealnya voltase yang harus kita terima adalah 220 Penggunaan energi diesel Mulai dari awal sampai akhir Itu akan sangat simpel Bila mana ayam itu masih kecil Kita tidak susah-susah merubah Seperti di PLN dirubah Nyari inverter Supaya putaran itu jadi lebih lambat Atau mencari dinamo yang bisa melambatkan putaran Dengan energi diesel Kita cukup merubah Apa istilahnya Tuas gas itu kita kurang Di saat ayam kecil Jadi disitu kita temukan Kecepatan yang kita harapkan Seiring dengan bertambahnya umur ayam Kita tinggal menambah kecepatannya Menambah gasnya Dengan menggunakan engine Kubota Saya merasa lebih nyaman Karena tidak tergantung sama PLN Dari segi efisiensi Itu antara PLN dan menggunakan engine Kubota Kita menemukan selisih yang cukup banyak Kalau menggunakan PLN per ekor itu jatuhnya Antara 450-500 rupiah per ekor Habisnya biaya untuk keban pembayaran listrik Kemudian untuk menggunakan engine Kubota Itu per ekornya Kita hanya jatuh di 250 Maksimal di 300 Itu per ekor juga Hitungan kita sampai ke situ Memang ada beberapa engine yang bisa dipakai Cuman saya cenderung kepada Kubota Karena dari Kubota itu Pengalaman yang sudah saya jalani Kubota ini Himat bahan bakar Yang kedua juga Perawatannya lebih mudah Suku cadangnya banyak Gampang kita cari Kemudian dia Bandel Tidak Sering rewel Mesin diesel Kubota Sudah menghadapatkan penghargaan Dari museum rekor dunia Indonesia Jadi Mesin diesel Kubota Hidup Selama 1000 jam non-stop Atau 42 hari Tetapi Tetap melakukan prosedur standar Yaitu Melakukan penggantian oli Tiap 200 jam Menggunakan oli Kubota SA40 Dan sistem aliran bahan bakar Dan air pendingin Tetap harus berjalan dengan lancar Untuk konsumsi bahan bakar Mesin TT series ini Terhitung irit Jadi dengan beban 3 blower Konsumsi bahan bakar Mesin TT series ini Sebesar 0,4 sampai 0,7 liter per jam Kemudian Untuk pengaturan laju udara Untuk mesin TT series ini Hanya cukup menggunakan Tuas RPM Tanpa menggunakan Inventor Jadi di saat Ingin menggunakan Laju udara bertambah Kita tinggal Menaikkan Tuas gas Di saat ingin mengurangi Kita tinggal mengurangi Atau menurunkan Tuas gas Pada mesin diesel Kubota Untuk kebutuhan laju udara Dapat terpenuhi Kami sudah melakukan Pengambilan data Pengujian laju udara Di lokasi kadang Kabupaten Bulura Jawa Tengah Ukuran kadang 12 x 66 meter Jumlah lantai Itu adalah 2 lantai Kapasitas kandang 20 ribu ekor Jumlah blower 12 unit 50 in Jadi 8 konven Dan 4 bokven Jenis penggeraknya adalah Hybrid Diesel itu menggerakkan 8 blower Dan listrik Menggerakkan 4 blower Tipe mesin yang digunakan Adalah RD110DITT Ukuran pulinya adalah Untuk puli mesin 8 cm Puli transmisi 15 cm Puli transmisi 2 Itu adalah 20 cm RPM atau gas diesel Yang digunakan adalah 1.800 RPM Kami melakukan Pengukuran Dari jalak 10 meter Dari cooling pad Itu Mendapatkan hasil Rata-rata 2,8 Meter Per sekon Dari tengah kandang Mendapatkan hasil 3,17 Meter Per sekon Dengan jarak 10 meter Dari blower Hasilnya adalah 3,35 Meter Per sekon Secara rata-rata Di dalam kandang Suhu udaranya adalah Latao laju udara 3,06 Meter Per sekon Untuk tingkat kebisingan Sahabat Sokobota Tidak usah khawatir Karena Tingkat kebisingan Antara Menggunakan mesin Diesel kebuta Dan PLN Tidak terlalu jauh Kami sudah Melakukan pengukuran Untuk tingkat kebisingan Di dalam kandang Mulai jarak 1 meter 3 meter Dan 7 meter Untuk jarak 1 meter Menggunakan mesin Diesel kebuta Itu secara Rata-rata Hasilnya adalah 80 Disable Sedangkan Menggunakan PLN Dari jarak 1 meter Hasilnya adalah 77 Disable Sehingga selisihnya adalah 3 Disable Dari jarak 3 meter Hasilnya adalah 83 Disable Menggunakan PLN 82 Disable Hasilnya adalah Selisihnya 1 Disable Dari jarak 7 meter Menggunakan mesin Diesel 89 Disable Menggunakan PLN 86 Disable Selisihnya 3 Disable Secara rata-rata Jadi selisih Menggunakan mesin Diesel Dan PLN Itu Noise atau suaranya Adalah 3 Disable Perawatan mesin Diesel Kubota TT Series Itu Sangat mudah Dan hemat Caranya adalah Pembersihan Filter solar Tiap Periode Yang kedua Pembersihan Filter udara Tiap Periode Yang ketiga Pengisian Air pendingin Setengah drum Tiap 6 jam Yang empat Pengurasan Tengki solar Tiap Periode Selanjutnya Adalah Pengecakan Vibel Tiap Satu Periode Yang keenam Penggantian Oli mesin Tiap 200 jam Menggunakan Oli Kubota Yang ketujuh Adalah Pengecakan Baut-baut Pada Dudukan Mesin Selama Perawatan Ini Dijalankan Mesin Kubota Akan Awet Kami Melakukan Rekomendasi Model Kandang Yaitu Model Full Listrik Dan Full Diesel Itu Pasti Ada Plus Minus Yang pertama Dari Full Listrik Dulu Itu Biaya Investasi Dan Operasional Lebih Tinggi Resiko Lebih Tinggi Khususnya Arus Single Pass Tetapi Kelebihannya Adalah Intermittent Otomatis Dapat Dilakukan Untuk Kandang Full Diesel Itu Biaya Investasi Dan Operasional Lebih Murah Resiko Lebih Rendah Khususnya Dibandingkan Arus Single Pass Kelemahannya Adalah Intermittent Otomatis Belum Dapat Dilakukan Jadi Dari PT. Kubota Indonesia Merekomendasi Kandang Sistem Hybrid Atau Kombinasi Jadi Kelebihannya Adalah Biaya Investasi Dan Operasional Lebih Murah Resiko Lebih Rendah Khususnya Dibandingkan Arus Single Pass Dan Intermittent Otomatis Dapat Dilakukan Jadi Dari Sisi Safety Cost Otomasi Itu Bisa Aman Berikut Adalah Pemakai Kandang Dengan Sistem Hybrid Yaitu Adalah Bapak Indras Dari Ngawi Kemudian Untuk Perbandingan Biaya Investasi Awal Pembuatan Kandang Close House Dengan Kandang Ukuran 12 x 60 Meter Dua Lantai Jumlah Blower 10 Blower 50 In Kapasitas Kandang 21 Ribu Ekor Kita Akan Membandingkan Kandang Dengan Fuel Listrik 3 Pas Dan Hybrid Atau Kombinasi Diesel Dan Listrik Yang Pertama Untuk Pemasangan Listrik 3 Pas 50 KVA Dengan Jarak 300 Meter Untuk Kandang Fuel Listrik Itu Membutuhkan Biaya 50 Juta Kemudian Yang dibutuhkan Lagi adalah Chainset 50 KVA Sepenya 1 unit Sebesar 50 Juta Kemudian Kontrol Panel 27 Juta 700 Rupiah Kemudian Blower Listrik 50 In Plus Dinamo 3 Pas Yang dibutuhkan Adalah 10 Blower Itu Adalah 46 Juta Secara Keseluruhan Biaya Menggunakan Fuel Listrik Itu Adalah 173 Juta 700 Rupiah Sedangkan Menggunakan Kandang Hybrid Atau Kombinasi Diesel Dan Listrik Itu Yang dibutuhkan Adalah Pemasangan Listrik Satu Pas 10 KVA Dengan Jarak 300 Meter Itu Sebesar 10 Juta Kemudian Untuk Jenset 10 KVA Itu 7 Juta 500 Rupiah Kemudian Kontrol Panel Itu 13 Juta 850 Rupiah Kemudian Blower Listrik 50 In Itu Yang dibutuhkan Dua Blower Sebesar 9 Juta 200 Rupiah Kemudian Blower Diesel 50 In Yang dibutuhkan Adalah 8 Blower Itu 28 Juta 800 Rupiah Kemudian Untuk Diesel RD 110 DITT Itu Sebesar 29 Juta 152 Rupiah Kemudian Konstruksi Pemasangan Diesel Itu Sebesar 10 Juta Rupiah Total Keseluruhan Untuk Pemasangan Dengan Sistem Hybrid Itu Sebesar 108 Juta 502 Rupiah Jadi Untuk Penghematannya Itu Adalah Dari Listrik Ke Hybrid Itu Adalah 65 Juta 198 Rupiah Atau Sebesar 38 Persen Untuk Biaya Operasional Menggunakan Mesin TT CRC Ini Terjangkau Kita Akan Bantingkan Dengan Menggunakan 3 Kipas Atau 3 Blower Dengan Mesin 8 Setengah HP Konsumsi Bahan Bakar Yang Dihasilkan Adalah 0,4 Liter Perjam Untuk Instalasi Listriknya Itu Menggunakan Single Pass Dengan 3 Blower 5,1 KWH Kita Melihat Untuk Yang B2 TR Kapasitas 6 1600 VA Volt Atau Sampai 200 KVA Itu Adalah Sampai Satu Periode 6 186 096 Rupiah Sedangkan Menggunakan Mesin Diesel Itu Satu Periode Menggunakan Biosolar Yang Subsidi Adalah 2 284 800 Rupiah Jadi Dengan Menggunakan Mesin Diesel Itu Lebih Hemat 63 Persen Kemudian Untuk Biaya Operasional Menggunakan Mesin Diesel TT Lebih Hemat Yaitu Biaya Operasional Sebesar 2 284 800 Rupiah Sedangkan Menggunakan PLN Atau Listrik Biaya Operasional Sebesar 4 433 940 Rupiah Jadi Untuk Estimasi Penghematan Biaya Satu Tahunnya Kita Kita Hitung Selisih Biaya Yaitu Yang Tadi Biaya PLN Sebesar 4 433 940 Rupiah Dikurangi Biaya Menggunakan Mesin Diesel Yaitu Sebesar 2 284 800 Rupiah Hasilnya 2 149 140 Rupiah Kemudian Dalam Satu Tahun Itu Ada 8 Kali Panen Jadi 2 149 140 Rupiah Tadi Kita Kalikan 8 Hasilnya Adalah 17 193 120 Rupiah Kemudian Untuk Pembelian Unit Mesin RD85 TT Plus Perlatan List Instalasinya Yaitu 11 573 Rupiah Ditambah 5 Juta Hasilnya Adalah 16 573 Rupiah Kemudian Kita Menghitung Sisa Penghematan Setelah Pembelian Satu set Mesin Yaitu 17 193 120 Rupiah Dikurangi 16 Juta 573 Rupiah Hasilnya Adalah 620 120 Rupiah Jadi Untuk Penghematan Pada Tahun Pertama Itu Sejumlah 620 120 Rupiah Untuk Tahun Kedua Nilai Penghematan Yang Didapatkan Sejumlah 17 Juta 813 240 Rupiah Penghematan Ini Didapatkan Dari Penghematan Tahun Pertama Sejumlah 620 Rupiah Ditambahkan Dengan Nilai Penghematan Yang Didapatkan Dalam Satu Tahun Yaitu Ditambahkan Dengan 17 Juta 193 1120 Rupiah Di Tahun Kedua Sampai Tahun Kelima Kita Tidak Perlu Melakukan Pembelian Mesin Dan Instalasi Dikarenakan Mesin Masih Bagus Dibuat Kerja Itu Kurang Lebih 5 Sampai 10 Tahun Apabila Perawatannya Bagus Dan Disini Kita Bisa Lihat Untuk Penghematannya Mulai Tahun Ketiga Ke Empat Dan Kelima Kita Simulasikan Di Rp392.600 Rupiah Mesin TT Seri Sendiri Untuk RD65 DITT Harganya Adalah Rp10.146.000 Untuk RD85 DITT Rp11.573.000 Untuk RD110 DITT Rp14.576.000 Untuk Cara Pemesan Yaitu Adalah Silahkan Sahabat Kubota Mengakses Website Pada PT. Kubota .co.id Kemudian Klik Beli Pada Ujung Kanan Atas Kemudian Mengisi Form Dengan Benar Dan Lengkap Kemudian Distributor Akan Menghubungi Konsumen Berdasarkan Informasi Yang Diisi Pada Form Kemudian Terjadi Proses Transfer Pembayaran Sesuai Performa Invoice Distributor Setelah Proses Semua Selesai Maka Terjadi Proses Pengiriman Mesin Langsung Ke Lokasi Tujuan Sahabat Kubota Untuk Jaringan Purnah Jual Kubota Itu Di seluruh Indonesia Ada Toko Sejumlah 382 Toko Kemudian Dari Bengkel Itu Ada 325 Bengkel Jadi Sahabat Kubota Tidak Tidak Usah Khawatir Apabila Terjadi Kerusakan Kedepannya Itu Silahkan Menghubungi Bengkel Setempat Yang Ada Di Dekat Lokasi Sahabat Kubota Untuk Separ Partnya Tidak Usah Khawatir Disitu Ada 382 Toko Yang Tersebar Silahkan Membeli Di Toko Yang Terdekat Dengan Lokasi Sahabat Kubota Atau Mengunjungi Website Kubota Di www.ptgubota.co.id Kemudian Ketik Lokator Demikian Materi Yang Dapat Kami Sampaikan Ada Pun Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Sahabat Kubota Mengetik Pada Kolom Komentar Salam Kubota TT Series Kubota Sahabat Peternak Indonesia